Halo semuanya, so di video kali ini aku lebih mau sharing-sharing sebentar aja sih mau kasih tau ke kalian, mau sedikit update jadi mungkin durasinya juga gak panjang kalau misalnya kalian yang nanya, kenapa kok tokonya libur gitu ya tutup jadi ya emang tokonya aku liburin dulu karena aku mau fokus buat ujian karena di bulan ini aku ujiannya offline, jadi aku harus balik ke kampus aku, ke ITB jadi aku harus ke kawas ke Bandung, jadi aku gak fokusin dulu karena aku gak mau bawa barang-barang jualan aku terus juga kan barang jualan aku udah gak terlalu banyak ya, gak sebanyak dulu terus juga kenapa juga kan aku udah gak update, yes betul banget aku cuma mau ngejualin produk-produk yang sisa di toko aku aja karena setelah itu aku mau ada planning lah ke depannya gitu kan kayak kalian juga tau, aku udah share juga video yang tentang ISMA maksudnya yang bikin SKHPN, terus juga bikin SKCK juga itu salah satu prosedur gitu, karena aku mau ikut program ISMA juga yang 2022, duain semoga aku berhasil juga jadi kalau misalnya nanti itu aku berangkat, nah aku mau ngurus-ngurusin dokumen-dokumennya jadi aku gak mau jualan-jualan dulu, karena kalau nanti aku beli barangnya ntar keburu expired gitu kan terus juga ntar gak ada yang ngebungkus-bungkusin di rumah karena kan kakakku juga udah pergi, udah ke luar negeri terus juga di rumah gak ada yang bisa aku minta bantuan buat kirim-kirim, packing, dan lain-lainnya gitu kalau buat balas-balas chatnya doang sih aku bisa dari luar gitu cuman kan kalau buat bungkus-bungkusnya agak susah ya, jadi itu salah satu alasannya aku gak mau ngelanjutin untuk saat ini tapi bukan berarti aku gak jualan lagi gitu terus juga kak kenapa kok upload videonya suka gak sesuai jadwal harusnya seminggu dua kali, kadang-kadang aku suka nge-upload soalnya suka seminggu dua kali, kadang-kadang seminggu sekali ya sebetul banget karena akhir-akhir ini aku lagi lumayan chaos karena banyak banget yang harus aku kerjain pas di bulan April kemarin aku harus intern terus aku harus ngurusin buat ISMA juga aku ngurusin juga buat perkulihan aku terus juga kan kemarin story masih sempet jalan banyak kesibukan-kesibukan terus juga di perkulihan aku tuh mostly hampir semua nih tugas-tugas akhir itu per kelompok jadi kalau tugas sendiri enak sih ya masih bisa kayak ngejar di hari itu begadang selesai gitu tapi kalau misalnya tugas kelompok akunya udah begadang tapi temen-temenku hilang-hilang gitu kan juga sama aja gitu jadi kayak capek juga karena banyak tugas-tugas kelompok nah terus juga aku harus buat konten gitu kan dan aku juga mikirin aku video apa ya selanjutnya gitu jadi kayak banyak yang harus aku mikirkan makanya aku juga gak terlalu banyak buat bikin video kadang-kadang tuh aku udah bikin videonya tapi aku gak sempet buat ngeditnya kadang-kadang lumayan banget kan aku kan bukan pro-editor gitu ya jadi kadang-kadang tuh buat video kayak cuma 10-15 menit kadang-kadang masih suka ngedit sejam gitu lama banget aku juga gak tau kenapa padahal ngasih-ngasih efeknya juga gak yang lebay-lebay banget kayak yang banyak-banyak banget gak yang keliatan banget kayak ngedit gitu jadi ya lumayan banyak makan waktu gitu terus juga banyak pertanyaan kak kenapa kalau misalnya di komen kok balesnya lama ya ya betul banget sih karena kalau aku udah gak upload video itu aku udah langsung lock out akun aku gitu bahkan aku tuh gak yang tiap hari ngeliatin subscribers aku berapa berapa orang yang nge-like jadi itu aku suka gak catch up sama youtube aku sendiri makanya kadang-kadang ketika aku buka lah ternyata dia yang komen terus pas liat udah 2 hari yang lalu 3 hari yang lalu jadi aku kerasa kayak gak enak gitu loh kadang-kadang udah kelamaan aduh gimana ya balesnya gitu saya kayak udah 3 hari yang lalu dia masih butuh gak ya informasinya jadi kadang-kadang mau bales tuh kayak gimana gitu aku gak langsung selalu buka youtube aku akun aku terus ada juga yang nanya kak kenapa kalau misalnya di DM di insta balesnya lama nah kalau ini jawabannya karena aku bukan tipikal orang yang suka banget buka youtube atau buka insta ya jadi sebenernya intinya sama sih kenapa aku jarang bales komen kalau instagram sendiri itu aku hampir kayak gak pernah gitu loh buka aku bukan tipikal yang suka liat update temen-temen jadi aku bikin akun instagram itu bener-bener jarang banget aktif kalian bisa liat deh selama 1 tahun ya berapa kali aku posting itu tuh kayak bisa dihitung jari gitu loh yang pasti aku posting pertama ketika aku ulang tahun kedua kayak apa christmas atau tahun baru kalau kakak aku ulang tahun juga tergantung papa aku ulang tahun juga tergantung jarang banget aku jarang banget nge-post deh kayak apa ya nge-post twibon juga aku bukan tipikal yang sangat-sangat aktif di organisasi yang suka nge-upload-nge-upload twibon atau event-event gitu makanya bisa diliat banget berapa twibon yang ada di posting instagram aku bahkan post foto itu aku juga jarang banget post story aja jarang jarang banget makanya aku jarang-jarang buka DM instagram terus tipikal aku tuh kalau misalnya ada yang DM suka kelelep suka kayak aku gak buka jadi kadang-kadang tuh kalau liat instagram udah ada 99 orang apalagi kalau misalnya kalian yang bukan temen aku ya maksudnya bukan followers aku kadang-kadang kalau mau kirim DM tuh suka request nah yaudah tambah lagi makin gak kebuka gitu jadi ya maaf banget ya kalau aku suka balesnya lama atau suka kadang-kadang yang tenggelam tapi ya semoga ke depannya aku sih jadi yang lebih baik gitu ya bisa kayak fast rest bukan tapi kalau chat di shopee aku tuh mostly sering bales sih kalau misalnya cuman kan kalian gak mungkin ya nanya-nanya di shopee gitu kan cuman kalau misalnya di shopee tuh kalau buat jualan aku lumayan sering cepat balesnya karena di shopee tuh kan ada ratingnya ya rating bales chatnya gitu dan itu kan pengaruh juga ke penilaian toko jadi ya mau tidak mau aku harus bales cepat kalau di dunia-dunia social media tuh aku bukan tipikal yang kayak influencer yang aktif dan aku bukan tipikal orang yang kayak setiap hari tuh hi guys aku lagi disini aku lagi makan disini ini makanya enak banget kok jarang banget aku hampir gak pernah bikin-bikin story kayak gitu kayak aneh aja sih kalau aku mau share-share dan bahkan ketika aku buat youtube aja tuh aku kayak bingung gitu ya mau ngomong apa ya ada yang nonton gak ya gitu-gitu suka kayak gak pede ya gak pede aja sih dan kadang aku juga bingung ya kalau misalkan aku buat video nih pas aku ngedit intinya dari apa yang aku ceritain kayak ada manfaatnya gak ya kadang-kadang suka kepikiran kayak gitu oh iya terus ke depannya juga mungkin di bulan Mei ini aku gak terlalu banyak video gitu ya karena aku lagi fokus tadi aku bilang ngurusin ujian aku jadi aku bakalan kayak bikin video tuh mungkin 4 atau 5 video jadi aku rangkap pas aku bikin video makanya kadang-kadang kalau misalkan liat di video aku tuh ya kalau makeupnya kayak sama gitu atau enggak anting yang dipakai atau bajunya yang dipakai sama jadi kalau misalkan kalian suka liat tuh satu baju bisa buat 2 video atau bahkan 3 video yes itu betul banget sebenarnya tuh kenapa karena aku gak terlalu banyak waktu buat bikin konten buat bikin videonya terus belum lagi nanti buat ngedit-ngeditnya jadi biasanya tuh aku kalau udah makeup gini aku bikin tuh kayak 2 atau 3 video gitu kalau misalnya memungkinkan biasanya sih 2 udah mulai capek ya udah mulai kayak gak fokus-fokus gitu nah biasanya tuh aku kayak gitu jadi langsung aku edit dan kadang tuh gak setel video atau 2 video langsung aku edit di hari yang bersamaan karena aku ngerjain semuanya sendiri jadi buat nge-filmingnya buat nge-setting semuanya buat apa ya buat ningkatin moodnya dulu buat shooting kadang-kadang tuh kalau lagi gak mood buat shooting ngomongnya suka ngelantur kemana-mana terus juga harus bikin brainstormingnya juga aku mau ngomong apa hari ini poin-poin apa aja yang mau aku kasih tau ke kalian ngedit buat videonya ngedit buat thumbnailnya nge-uploadnya lagi dan sekarang tuh caption-caption aku udah gak pernah panjang karena aku udah kayak bingung lagi mau nulis-nulis apa ya lumayan banyak menyita waktu gitu lah jadi harus pinter-pinter ngebagi waktunya semua jadi maaf banget aku bukan full-time content creator kalau aku mungkin udah gak kuliah udah gak kerja ini jadi sumber mata pencarian aku mungkin aku bakal lebih fokus gitu ya kalau buat kerja cuman kan ini kan kayak sambil sharing-sharing sambil aku ngobrol-ngobrol ke kalian juga betapa melelahkannya gitu maksudnya kayak perkuliahan itu gimana terus abis itu kesibukan-kesibukan aku dan lain-lainnya ya jadi mohon dimaklumkan saja and then apalagi ya biasa yang suka kalian tanyain ya aku tuh sempat kepikiran gitu kan apa aku bikin video Q&A gitu ya biar kayak artis-artis lain ketika bikin first videonya tuh tentang Q&A cuman aku sadar aku siapa gitu terus kalau misalnya kalian yang mau nanya juga kalian mau nanya apa gitu kan ada yang nanya kak dari adblah-blah-blah ini pertanyaannya kayak gini-gini pengen sih sebenarnya kayak gitu cuman ketika aku bikin question box di Instagram atau di Youtube gitu ya yang menjadi pertanyaan pertama aku ada yang nanya gak? itu kadang-kadang aku suka bingung kayak emang ada orang yang mau tahu ya gitu loh jadinya aku kayak gak berani buat bikin video Q&A jadi sejauh ini aku kayak yaudahlah apa yang sering ditanya aja aku jawab aku gak perlu bikin video-video Q&A karena aku tuh juga anaknya pemalu banget buat bikin kayak question box di Instagram ada juga yang nanya kak kenapa sih kalau misalnya di Instagram gak pernah dikasih tau video yang baru di upload itu apa jadi pertama itu kenapa aku gak mau share ke kalian bukan gak mau share sih jatohnya aku gak mau share di Instagram video misalnya nih temen-temen jangan lupa nonton ya video terbaru udah up nih atau gak bikin kayak video oke buat temen-temen yang mau nonton langsung aja klik linknya kayak blablabla gitu aku tuh pemalu aku tuh kayak malu gitu loh malu buat harus share ke temen-temen bahkan nih ketika aku bikin video YouTube aja itu aku gak mau share ke temen-temen aku gak mau ngasih tau ke temen-temen kalau aku punya video YouTube jadi aku baru ngasih tau ke temen-temen itu bukan yang kayak secara personal ya kayak temen-temen nonton video aku ya gitu ini YouTube aku kalian subscribe ya enggak aku baru berani buat ngasih Instagram aku aja tuh kayaknya di tahun ini kayaknya ya kayak tahun sebelumnya tuh aku belum berani ngasih Instagram aku pertama terus di Instagramku juga di bionya aku udah buat link kayak gitu kan ke YouTube aku ke Instagram jualan aku sama Shopee jualan aku tuh baru kayak baru-baru banget ketika aku kenalan sama orang terus misalnya dia tanyakan Instagramnya apa ini terus dia buka linknya oh kamu punya YouTube ya oh video kamu kayak gini ya aku tuh kayak gimana gitu aku kayak malu malu banget jujur aku malu banget jujur aku paling gak pede banget sih sebenernya kayak gini-gini dan bahkan ketika aku ngobrol depan kamera diliatin sama kakakku atau diliatin sama papaku aja itu aku udah kayak kita udahan aja yuk gitu ya aku sedang berusaha lah berusaha untuk meningkatkan confidence aku semoga kedepannya aku bisa berani ya sometimes aku pengen banget tau bikin-bikin video yang kayak oh iya a day with me terus misalnya bikin video yang di kampus tuh aku ngapain aja yuk tour kampus aku kayak gitu-gitu aku gak berani aku kayak masih malu buat bawa ke kamera kayak hey guys kenalin ini gini-gini belum berani gitu bahkan yang pas kalian lonton video aku aja yang pas aku bikin video bareng kakakku yang seminggu sebelum kakakku berangkat aja itu aja tuh aku sebenernya masih malu-malu aku kayak antara iya gak berani terus kayak diliatin mbak-mbaknya tuh kayak gimana sampe dibilangin siapam oh maaf gak boleh ngerekam dibilangin sama mbaknya gak boleh ngerekam ya kak gitu-gitu tuh kayak yaudah kalo semuanya gak boleh ngerekam yaudah deh gak usah dini rekam dan kebetulan tuh udah kakakku gitu jadi aku hitungannya kayak gak malu sendiri tapi kalo disuruh sendirian belum berani yaudah tapi intinya segitu aja video aku ini video tentang yang aku mau update ke kalian maaf banget kalo omongannya belibet atau muter-muter atau gak jelas saya jadi segitu aja video aku hari ini aku gak bisa bilang video ini bermanfaat karena kayaknya ini gak ada manfaat yaudah aku cuman sharing doang thank you so much guys for watching I'll see you guys sama next video bye-bye sub indo by broth3rmax